Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana kebijakan moneter syariah dalam menstabilitaskan harga. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang konsep uang dan inflasi. Uang adalah alat tukar, di mana uang juga merupakan variable yang tidak bisa dihindari dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Ada kalanya, perputaran uang berlangsung cukup cepat dan beredar cukup banyak di kalangan masyarakat. Misalnya dalam perayaan hari besar. Dalam kondisi ini, uang yang beredar di kalangan masyarakat akan melonjak lebih jauh dan biasanya akan diikuti dengan pergerakan naiknya harga-harga barang dan jasa. Terjadinya kenaikan harga secara umum yang didorong oleh penarikan uang dalam jumlah masyarakat. Pada waktunya akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat ini terjadi disebabkan karena nilai uang yang berkurang daya belinya dari sebelumnya. Penurunan daya beli masyarakat ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena kuantitas uang yang biasanya cukup digunakan untuk keperluan sehari-hari menjadi terasa lebih mahal karena terjadinya kenaikan harga. Dalam kondisi ini diperlukan adanya invensi otoritas agar laju influx dapat dihentikan dan tekanan turun dalam sebuah kebijakan moneter. Selanjutnya, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter secara luas adalah suatu kebijakan di sektor moneter untuk mencapai tujuan ekonomi suatu negara dengan cara mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan rancang bayaran sebagai sasaran akhirnya. Ekonomi moneter ini diselenggarakan oleh otoritas moneter yang memiliki tugas menjaga nilai tukar mata uang stabil sebagaimana tercermin pada kestabilan harga-harga secara umum dan tingkat inflasi yang terkendali tetap rendah. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu kebijakan moneter? Selanjutnya, mari kita bahas kebijakan moneter dalam stabilitas harga dan mata uang. Ketercapaian stabilitas harga dan mata uang dalam suatu perekonomian merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai tingkat kesihatan masyarakat. Menjaga stabilitas harga dan nilai tukar mata uang berperan cukup kini dalam mencapai perekonomian yang stabil, karena pada jangka waktu tertentu akan memberikan kepastian dalam perekonomian. Harga yang stabil dan nilai tukar yang tidak terlalu berfluktuasi akan menyebabkan masyarakat berhadapan dengan beban biaya yang rendah, serta harga barang dan biasa yang terjangkau. Selanjutnya, bagaimana konsep kebijakan moneter konvensional? Nah, kebijakan moneter suatu negara pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, di mana sifat perekonomian suatu negara itu apakah tertutup atau terbuka, serta mempertimbangkan bauran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diakini berlaku pada perekonomian yang bersambutan. Berdasarkan strategi dan transmisi yang dipilih itu, maka diluluskan rangka operasional kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter konvensional telah dipahami bahwa kebijakan yang diambil umumnya menggunakan instrumen berbasis bunga dan memungkinkan terjadinya perdagangan mata uang atau perdagangan aset berbasis mata uang. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu krisis ekonomi moneter pada tahun 1997-1998. Krisis ini ditandai dengan melemahnya fundamental ekonomi makro di Indonesia seperti adanya inflasi dan nilai tukar mata uang yang tidak stabil. Nah, selanjutnya, apa sih penyebab terjadinya krisis di Asia pada tahun 1997? Yang pertama yaitu pengelombangan pada sektor properti di mana banyak aliran dana masuk ke sektor tidak produktif. Yang kedua yaitu sistem kurs tetap di mana sistem ini mengandung kerentangan mengundang si para spekular untuk mempermainkan mata uang yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga yaitu sistem pengawasan perbankan yang masih lompat dan sistem keuangan masih dipenuhi faktor kepentingan penguasa. Yang terakhir yaitu gelombang spekulasi menghantar mata uang Asia seiring dengan merosotnya kinerja perekonomian negara-negara Asia. Selanjutnya, apa pembelajaran yang bisa diambil dari terjadinya krisis tersebut? Pemicu utama krisis moneter global adalah kondisi mata uang yang dapat ditransasikan dan diambil keuntungannya sehingga menimbulkan motif spekulasi lewat perdagangan mata uang. Setelah kondisi tersebut, sistem keuangan syariah mulai dipandang dan dunia global tertarik dengan sistem keuangan syariah termasuk di Indonesia. Prinsip utama yang dikemukakan adalah memposisikan uang sebagai mata uang, alat tukar, dan alat penyimpan kekayaan tanpa membenarkan fungsi uang dalam perspektif spekulatif. Uang dalam Islam tidak benar untuk diperdagangkan karena termasuk dalam kategori barang lebih bawih. Nah, untuk selanjutnya yaitu stabilisasi dalam sistem keuangan syariah. Kebijakan moneter syariah bertujuan mewujudkan falah dan maklosen syariah. Hal ini bermakna bahwa dalam aktivitas moneter, pencapaian tujuan moneter tidak hanya sebatas pada pencapaian variable-variable ekonomi semata, tetapi juga mampu mendistribusikan kesejahteraan sampai ke level masyarakat paling rendah. Kebijakan moneter syariah diasumsikan mampu mewujudkan stabilitas harga karena berjalan tanpa interupsi bunga, spekulasi, menimbul uang, dan selalu terkait erat dengan sektor real. Kebijakan moneter syariah berupaya agar setiap uang yang beredar tidak menumpuk di sektor yang tidak produktif, tapi mengalir ke sektor real. Keseimbangan penawaran dan permintaan barang dan jasa akan relatif seimbang. Stabilitas harga akan relatif terperlihara dengan menjaga tingkat penintaan dan tingkat penawaran yang seimbang juga. Nah, jadi dapat disimpulkan setelah pembahasan tadi bahwa kebijakan moneter konvensional memperkenankan uang diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan telah mendorong kubulnya motif menyimpan uang untuk tujuan spekulasi sebagai mata pencarian. Dan hal tersebut telah menjadi realitas sebagaimana kesis moneter Asia pada tahun 1998 yang diikuti dengan krisis sosial dan politik karena keratangan dari sektor pasar keuangan akibat ulah spekulan yang mempermainkan mata uang dengan dalih hanya berbisnis karena memperdagangkan mata uang dolar terhadap mata uang domestik. Dan Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang cukup menderita mengalami krisis moneter pada era tersebut. Nah, di sini sistem moneter syariah memberikan solusi menjanjikan dalam menjaga stabilitas harga dan nilai uang dengan memastikan bahwa uang itu digunakan untuk motif transaksi, membayar kewajiban seperti hutang, lalu motif menyimpan kekayaan dengan tujuan berjaga-jaga dan tidak menyimpan uang untuk tujuan spekulasi dan pembungaan uang. Dalam kerangkas sistem moneter syariah, uang dipastikan mengalir di sektor real. Pasar uang dijadikan sebagai pendukung dan penyedia dana ke pasar sektor real. Sehingga dengan demikian, terjadi keseimbangan antara uang yang beredar dengan kebutuhan di sektor produktif dan real. Terima kasih telah menonton!